Momen respect ditunjukkan oleh anak asuh Eric Ten Hag, usai kabar mengejutkan menimpa Van de Beek. Wah, kira-kira apa ya yang dilakukan oleh pemain The Red Devils ini? Yuk kita simak videonya! Musim 2022-2023 dipastikan berakhir lebih cepat untuk Donny Van de Beek. Cedera lutut yang diderita gelandang Manchester United asal Belanda itu membuatnya harus absen hingga akhir musim. Van de Beek mendapat cedera tersebut dalam laga melawan Burn Mouth pada 3 Januari silam, usai berbenturan dengan Marco Sinesi. Mengetahui hal tersebut, squad Iblis Merah langsung memberikan simpati dan respect kepada sang pemain. Mereka berusaha menguatkan mental sang pemain agar mampu kembali bertarung di musim depan. Dalam jangka panjang, situasinya terlihat bagus. Dia akan kembali pada sesi pramusim. Untuk sisa musim ini, dia sudah tidak bisa bermain lagi. Ujar Eric Ten Hag Kami bersimpati padanya. Sungguh buruk ketika kamu berada di tengah musim, lalu mendapatkan tekel buruk. Cedera serius. Itu selalu mengecewakan dan kami bersimpati atas musim bahan yang menimpanya. Selain Ten Hag, banyak penggawa The Red Devils yang memberikan semangat kepada sang pemain melalui sosial media mereka. Aduh, kasian juga ya si Van de Beek ini. Hampir tiap musim selalu mendapatkan ujian berat di lapangan. Stay strong ya, Van de Beek. Balis. Gimana nih pada dukotan kali ini? Buat kamu yang aku fans MU, subscribe channel MGN United! Terima kasih telah menonton!